hai hai oke halo guys welcome back to my channel Oke balik lagi dengan gue oleh akbar tentunya di channel yang serba ada ya ya kayak baju ya 12000 Oke guys jadi di video ini gue mau ngasih ke kalian ya salah satu tips sebelum kalian upgrade ke realme UI 2.0 ya atau lebihnya berbasis Android Android 11 ya kalau gue ini belum dapat ya karena gue udah terlanjur update ke ekor A25 kemarin ya Hai jadi di video ini juga gue mau review ekor A25 di realme 7 Pro ya dan tips sebelum kalian upgrade ke Android 11 versi beta testernya jadi apa yang harus kalian persiapkan dan apa yang harus kalian tahu Oke guys kita pertama mulai untuk review A25 nya dulu ya Oke jadi kemarin gue dapat Ota ya di sini ada fix nya kemarin gue dapat Ota ini dia jadi gue nggak upgrade manual Nah jadi kemarin gue udah ada sekitar 400 MB dari ekor A23 ke ekor A25 ya Oke kenapa gue upgrade karena kurang nyaman di A23 kemarin ya pas gue upgrade ke realme UI A25 ini terasa nyaman banget baterai lebih awet dan apa ya kusto pembagian musti tasking nya itu lebih cepet lalu juga di bagian kameranya ada peningkatan ya jadi di bagian kamera depannya itu lebih detail ya jadi kalau kalian udah upgrade ke kamera A25 silahkan kalian coba sendiri ya ya bisa lihat jadi ini kamera depannya ya Hai lumayanlah kamera depannya ini kamera depannya lumayan stabil oke jadi untuk A25 ini enggak terlalu banyak perubahan ya karena memang bukunya memang kemarin nggak kerasa di A23 cuman saya lebih sering panas sama ini saat apa baterainya lebih cepat habis pas update A25 saya lebih nyaman karena baterainya lebih awet dari 80-50 itu lama banget habisnya lalu juga pas saat main game juga enggak terlalu panas sekarang pokoknya nyaman banget Oke guys jadi untuk kalian yang enggak case jadi gue ini pakai case dari Sundede ya jadi casenya transparan ini kayak gini kalau kalian mau beli nanti saya kasih di komentar jadi komen aja ya kalau ada yang mau link untuk casenya baru sampai tadi juga harganya sekitar 100.000 lah ya Oke jadi kembali ke review A25 ini jadi enggak terlalu banyak ya dan perbaikan buk-buk yang mungkin kalian rasakan untuk saya saya telah untuk lebih di kamera aja lalu untuk baterai lalu multitasking dan tingkat kepanasannya Oke guys kita lanjut ke review yang selanjutnya ya hal yang kalian harus tahu sebelum kalian update ke realme UI 2.0 ya Oke jadi ini dia seperti ini saya dapat piknya dari lemmy community jadi untuk update-nya tuh seperti ini ya kalian masuk ke trial version lalu kalian nanti klik aja ini lalu kalian isi dokumennya ini masuk ke nomor HP ya dan kalian tunggu nanti update-nya nanti ada di bagian cek update dia muncul update ke Android 11 tapi yang harus kalian tahu ya kalau kalau kalian mau dapat update ini kalian jangan update ke ekor A25 nah makanya saya nggak dapat saya sudah terlanjur update ke ekor A25 dan untuk kalian yang sudah terlanjur kalian nggak usah khawatir ya karena nanti akan ada apa itu akan ada klotter lagi untuk khawatir A25 dan yang harus kalian tahu juga ini beta akses ya jadi ini belum stabil nah jadi buat kalian memang harus sabar-sabar ya untuk update os karena untuk yang kalian tunggu saja itu masih beta belum stabilnya ya guys jadi kalian sabar aja kalau saya lebih nunggu yang stabil ya tapi untuk review konten saya nanti harus update ya kalau banyak book paling kita rollback aja ya atau kita kita downgrade ke realme UI 1.0 ya kalau saya baca-baca di review di grupnya realme 7 Pro itu banyak banget bukunya ya salah satunya banyak sekali up yang error mungkin lalu bagian mana lagi ya kemarin saya baca-baca di grup pokoknya lupa saya postingannya jadi memang beta itu uji cobanya ya kalian memang harus disuruh uji coba lalu kalian harus melaporkan bukunya kepada developernya supaya pas di stabilnya nanti booknya berkurang minimal ya nggak mungkin hilang semua pasti ada book karena update itu terus berjalan lalu gas ya untuk kalian update ke besta tester ini kalian harus cepat jadi kalian jangan lambat kalau kalian mau nyoba Android 11 jadi harus stay stay ya dan rajin cek update nanti kalau dapat update saya kabarin saya buat videonya ya untuk ekor A25 kalau untuk A23 kalian rajin-rajin cek aja di bagian software update ya di bagian sini lalu kalian klik ikon sini pojok sebentar lalu kalian versi uji coba kalian klik aja kalau ada nanti dia muncul ya seperti ini kalau saya nggak dapat karena kalau ternya belum tersedia untuk ekor A25 nah oke paling itu aja sih ya tips dari saya untuk kalian mau update ke realme UI 2.0 ya jadi pastikan ekor kalian masih A23 untuk A25 itu klaternya belum diumumkan lalu juga kalian harus rajin-rajin cek update dan kalian harus tahu untuk realme UI 2.0 ini banyak sekali book karena masih beta tester untuk stabilnya itu mungkin bulan Februari ya dan untuk kalian yang mau tanya ya di pes kalian update atau tidak saya kasih aja piknya jadi ini dia piknya yang realme-realme yang bakal dapat ya jadi pokoknya masih lama banget jadwal update trollnya itu sampai kuartal kedua 2021 ya jadi kalau kalian nggak ngerti nanti kalian cari aja di Google kuartal di tak pertahun itu apa nanti ada pokoknya pembagian bulan jadi untuk realme 7 Pro ini yang kedua lah ya setelah realme X50 Pro dapat versi uji coba nya nah oke guys paling gitu aja ya info dari gue semoga bermanfaat buat kalian yang belum tahu soal beta tester dan itu itu juga review gue soal realme 7 Pro ekor A25 ya dan untuk tips tadi ya soal update ke realme UI 2.0 berlaku juga untuk realme-realme lain yang dapat update ke Android 11 jadi kalau kalian nanti pas update banyak book kalian nggak usah ngeluh ya karena memang pasti banyak book kalau kalian nggak mau kalian tunggu stabilnya aja itu mungkin keluarnya pas sebulan atau dua bulan kemudian pasti keluar ya tergantung developernya juga kalau mereka cepat berarti cepat ya kalau nggak berarti mungkin memang banyak booknya Oke guys sekian di video kali ini semoga bermanfaat maaf kalau ada salah kata semoga kalian sehat selalu dan banyak rezekinya sampai jumpa di video berikutnya see you